Ada meteor Tadi disana kerekam gak Aduh Ada meteor guys Disana tadi Aduh gak kerekam ya Ya Allah Ya Gue arahin gini deh Bismillah deh Dikasih buket bunga Untuk temen-temen juga yang udah nge-give Oke Ini teleskopnya sudah mengarah ke arah bulan Ini dia bulannya kalau kita lihat menggunakan teleskop Dalam tiga Dua Satu temen-temen yang belum dapet gambar bulan Silahkan di screenshot dan juga screen record ya Gue bakalan mengarahkan ke arah bulan Semoga aja ntar ada satelit yang lewat di depan bulan Jadi untuk temen-temen yang mau screenshot dan juga screen record Silahkan ini dia bulannya Pada malam hari ini yang bersinar 54% temen-temen 54% Ntar gue miringin gini ya biar enak nih Biar kalian enak ininya Apa namanya Screen recordnya Guys Dibantu tap-tap layarnya Jangan lupa kita bakalan lihat nebula Nebula Orion Tempat lahirnya bintang Sampai 5000 views Yo bisa yo 5000 views guys Jadi untuk temen-temen Dimohon stay tune Kita bakalan melihat Ke arah Nebula Orion Habis ini Sebentar Uh bidadarimu thank you so much Dikasih hampers guys Si bulannya dikasih hampers Dikasih hampers Sama bidadarimu Kalau di depan bulan ada singa Kayaknya cakep nih Kira-kira berhasil gak guys Bisa ada singa gak ya malam hari ini Kira-kira ada singa yang mengaum di depan bulan gak ya Kita juga gak tau nih Gue juga gak tau nih Kira-kira bakalan ada singa gak ya Yang mengaum di depan bulan temen-temen Kita tungguin aja Kita tungguin aja Bentar lagi bakalan 5000 Iya bentar lagi bakalan 5000 guys Bentar lagi bakalan 5000 views Bentar lagi bakalan 5000 views Jadi tetep dibantu tap-tap layarnya Karena kita bakalan melihat nebula Kita bakalan mengarahkan ke arah Nebula Orion Setelah 5000 views temen-temen 500 lagi 500 lagi guys 500 lagi 500 lagi Kita bakalan mengarahkan ke arah Nebula Orion Kita bakalan mengarahkan ke arah Nebula Orion Jadi dibantu temen-temen Yang belum follow boleh banget Dibantu follow terlebih dahulu Biar tambah rame nih live streaming kita pada malam hari ini Ntar Yang mau ngezoom bulan boleh Kalian boleh komen zoom Biar gue bakalan zoom lagi ke permukaan bulan temen-temen Mungkin ada yang belum dapet Apa namanya pencitraan atau gambar Dari bulan yang di zoom secara maksimal Kalian boleh komen zoom Ramein komen zoom 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 Oke kita bakalan fokusin dulu Ini kenapa tidak fokus-fokus dari tadi Gue lagi berusaha untuk mendapatkan titik fokusnya Dari si bulan Apa karena terlalu overexposure Oke Oke kita bakalan zoom ke permukaan bulan temen-temen Kalian siap-siap Kalian siap-siap Ini dia Bulan pada malam hari ini Kita bakalan zoom ke permukaan bulan Jauh lebih dekat lagi 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 Dan bentar lagi kita bakalan mendarat di permukaan bulan temen-temen Sebentar gue taruh sini nih ya Sebentar lagi kita bakalan mendarat di permukaan bulan Kalian udah bisa jadi astronot Modal nonton live streaming gue Kalian udah bisa mendarat di permukaan bulan temen-temen Ini dia permukaan bulan yang gue zoom secara paling maksimal Ini udah limit banget ya Teleskop gue gak bisa nambah zoom lagi Kecuali teleskopnya diganti Yang lebih mahal itu masih bisa temen-temen Kalian bisa lihat ini ada kawah-kawah di permukaan bulan Ini adalah kawah-kawah yang ada di permukaan bulan Kenapa di permukaan bulan itu banyak banget kawahnya Yang gak kaya di bumi Karena di bulan itu tidak memiliki atmosfer setebal di bumi temen-temen Atmosfer di bulan itu amat sangat tipis Jadi kalau misalkan ada asteroid Ataupun meteorit yang menghantam ke permukaan bulan Dia akan langsung membentuk kawah Oh Renan thank you Renan thank you so much Dikasih hamper sebulannya guys Dikasih hamper sebulannya coy Kita zoom out dulu nih ada awan yang lewat Ini ada awan yang mau lewat temen-temen Ini bakalan cantik sih Kalau kalian suka gambar-gambar yang estetik Guys seratus lagi Seratus lagi kita bakalan ngarahin ke arah nebula guys Seratus lagi, seratus orang lagi Seratus orang lagi temen-temen Seratus orang lagi kita bakalan mengarahkan ke arah nebula Orion Ah ini cantik nih Ini cantik nih guys Cantik nih Ada awan-awan yang bergerak-gerak di depan bulan Dan ini bakalan jadi estetik banget Udah 5100 Bang udah 5100 Bang oke 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 Untuk temen-temen yang baru gabung yang baru join Kita bakalan mengarahkan ke arah Orion Nebula Temen-temen Ini nebula ini adalah tempat lahirnya bintang Tempat lahirnya bintang-bintang Dan dia berada di sebelah 3 bintang sejajar Oke Karena ini sesuai janji gue Kita bakalan kembali lagi ke bumi Kita bakalan kembali lagi ke bumi Mohon stay tune Kita udah sampai ke bumi Kita bakalan mengarahkan ke arah Orion Nebula Temen-temen Oke Kita ganti dulu ininya si kameranya Karena ini harus menggunakan kamera yang lebih canggih Temen-temen Kita harus menggunakan kamera yang lebih canggih Kalau misalkan pakai kamera HP Dia kurang Dia kurang bagus temen-temen Tapi kita harus memasang kamera yang lebih canggih Yaitu kamera Ini gue ya Kamera di SLR apa APSC gue temen-temen Nih Gue pasang dulu Kalian boleh komen nebula temen-temen Kalian boleh komen nebula 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 Biar gue arahkan ke arah Nebula Orion Temen-temen Yang belum tahu nebula itu apa Nebula itu adalah tempat lahirnya bintang Sebentar temen-temen Gue ambil dulu kameranya Gue ganti dulu Oke Kita pakai kamera ini Kita pakai kamera ini Untuk memotret nebula Orion Ya temen-temen Kita pasang dulu nih ya Kita pasang Kita kencangkan dulu semuanya Dan Ini sudah terpasang di teleskop gue Kita arahkan dulu ke arah Nebula Orion temen-temen Kita arahkan dulu ke arah Nebula Orion dulu Si Apa namanya Si Teleskopnya Sebentar Nih Kalau yang pengen lihat Posisinya dimana sih Nebula Orion bang nih Gue bakalan nunjukin Kalau kalian tahu 3 bintang sejajar temen-temen nih Ada 3 bintang sejajar disini Nah posisi Nebula Orion ada disini Tepat berada di sebelah kirinya sekarang Sekarang berada di sebelah kirinya 3 bintang sejajar temen-temen Kita arahkan dulu teleskopnya ke arah Nebula Orion Nanti gue izin matiin lampu ya temen-temen Gue izin matiin lampu karena Bakalan mengganggu Gambar dari Pengambilan gambarnya Ini lampu Lampu bakalan berpengaruh banget Nanti Jadi gue izin matiin lampu nanti temen-temen Gue izin matiin lampu ya Nanti kok nanti Kalian Kalau masih pengen dapetin gambar Gue ngambilnya Masih bisa lihat Sebentar Fokus Fokus Sebentar Kita Atur dulu Beb Standby di live Takutnya nanti ada yang nge-give paus Kalau enggak Apa namanya singa Ntar kamu screen record ya Untuk temen-temen Istri gue bakalan screen record Kalau ada yang nge-give paus Kalau enggak nge-give singa Ataupun nge-give yang unik-unik Siap-siap ya Standby ya Sampai jumpa Oke Gue izin matiin lampu dulu temen-temen Gue izin matiin lampunya dulu ya Kita Gue izin matiin lampunya dulu Nah gue arahin Kameranya ke sini Gue arahin dulu kameranya Ke Depan kameranya Uh Karenan Thank you so much Karenan Karenan Thank you Thank you Thank you Dikasih Hampers-hampers guys Dikasih Hampers-hampers Ini buat Buat Lebaran nih Ntar Kita Gue kencengin dulu nih Baut-bautnya Soalnya agak Eh Kok Kok nyangkut Eh Sebentar temen-temen Ini gue berusaha Untuk tidak menyangkut Ini kakinya kok nyangkut sih Oke Eh Melewat Gimana caranya Biar kagak nyangkut Diputer lah Nah gini Bentar ya Oke Ini udah bagus nih Gambarnya Ini kayaknya terlalu Over exposure ya Gue matiin dulu ya Temen-temen Ini terlalu Over exposure Kita turunin dulu Exposure nya Dari Si kameranya Kita turunin dulu Minus Empatnya Udah enak Oke Sebentar Gue matiin dulu Lampunya Biar gak menjadi Pengganggu kita Dalam melihat Si Nebulanya Temen-temen Oke Siap-siap Untuk kalian semuanya Kita atur dulu Ini Di Shutter speed Berapa ya Di 10.000 aja Shutter speednya Di 1 detik dulu ya Kita coba dulu temen-temen Kita coba dulu Di 1 detik Siap-siap Untuk kalian Pasang timer dulu Kalau gak dipasang timer Ntar dia Bakalan shaking Harus dipasang timernya dulu Siap-siap Untuk temen-temen Semuanya Ntar gue zoom dikit Kita pasang timer dulu Temen-temen Oke Ini belum keliatan Disini nebulanya Temen-temen Masih sedikit tertutup Awan tipis Tapi gak masalah Kita coba dulu aja Kita coba dulu ya Temen-temen Kita coba dulu Bismillahirrahmanirrahim Kalau di mata Ini udah Udah keliatan Kalau gue intip Ini udah Apa namanya Udah di Posisinya Hei dong Awan Minggir dulu Ini ada Awan tipis Guys Itu tuh Udah 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 Di posisinya Temen-temen Ini ada Udah Udah Posisinya Tinggal kita atur Setting-settingannya Dulu Nah ini Ini sudah Berada Di posisinya Temen-temen Aduh Ada awan lagi Please Please Jangan Ganggu dulu Awan Kita coba dulu Kita coba lagi Temen-temen Siap-siap Untuk kalian Semuanya Kita jepret Lagi Satu Ntar Taruh tengah dulu Oke Oke Sepuluh Sembilan Delapan Tujuh Enam Lima Empat Tiga Dua Satu Waduh Awannya terlalu Tebal coy Kita tungguin dulu Kita tungguin dulu Kita tungguin Tadi di daerah sini Tanya salah-salah Posisi temen-temen Kita jepret lagi Sekali lagi Coy Mana tadi Sebentar Ini foto yang tadi Coy Ini foto yang tadi Ini nih Ini bro Ini bro Ini foto yang tadi Ini bukan foto yang baru Ini sebelum live Ini sebelum live Ini sebelum live Ini tadi sebelum live Ini sebelum live Gue tadi Mengabadikan Orion Nebulanya Sekarang lagi Masih tertutup awan Ntar dulu Kalau kalian pengen Dapetin sekarang Boleh banget Kalian Yang mau dapetin nih Silahkan Gue hapus dulu nih Ini sebelum live Ini sebelum live Ini sebelum live Ini di jam 25.05 Tanggalnya Kalian bisa lihat Tanggalnya disini Ini sebelum live Tadi Gue fotonya Dan ini Untuk temen-temen Yang mau nge-give Ini adalah waktu yang tepat Ini adalah waktu yang tepat Untuk kalian nge-give Silahkan Untuk temen-temen Yang mau follow juga Silahkan Untuk temen-temen Yang belum follow Yang belum follow Silahkan di follow Terlebih dahulu Dan untuk temen-temen Silahkan di tap-tap layarnya Biar tambah rame Ini dia Nebulanya Wuh Karenan Thank you so much Karenan Dikasih hampers Dua lagi Coy Bang Milky Way Kapan kelihatannya nanti Milky Way Sekitaran jam Dua belasan guys Jam dua belasan Jam satu Di arah timur Made thank you Made thank you so much Made Ntar Gue tadi foto Ada banyak sih Nih Ini agak redup sih Tapi ini lebih fokus Temen-temen Lebih fokus Nih Ini nebulanya nih Nih Di jam Dua puluh lima Empat tadi Di tanggal Dua puluh empat Bulan tiga Tanggal tujuh belas Di jam Dua puluh Lima empat Nih tadi gue ambil Si Uh apaan tuh Dikasih gajah bro Thank you Kaget Kak Bidadarimu Thank you so much Dikasih gajah Apaan tuh tadi gajah Lucu banget Thank you Thank you Thank you Bang bisa nerawang Hilal Lebaran gak bang Belum dong Sekarang belum kelihatan Hilal Hilal Lebaran mah nanti Hilal Lebaran nanti guys Itu datangnya sebulan sekali Gak bisa setiap hari dilihat Kayak gitu Gak bisa guys Bang kemarin ada benda langit Gue liat satu meteor jatuh Bang tadi gue juga liat ada tiga Total hari Total malam hari ini Gue liat tiga temen-temen Bahkan Yang satu itu Bukan meteor Sembarang meteor Tapi Yang satu itu tadi Apa namanya Gue lupa lagi Fireball guys Ini tadi gue syuting juga nih Buat Buat Konten Foto bulan Sebanyak ini bro Ini buat konten Tadi Ini deh Gue tunjukin nih Miring ya Sorry ya Kalau misalkan Rada miring Ini tiga bintang sejajar ya Temen-temen Ini tiga bintang sejajar Oke Rekam Nih Nebulanya tuh disini nih Temen-temen Nih Ini nebulanya disini nih Temen-temen Nih ini nebulanya Ini kan rasi bintang Orion Temen-temen Ini rasi bintang Orion Ini tiga bintang sejajar Nah nebula yang tadi Kita liat posisinya disini nih Ini posisinya nih Nih Nebula Orion Posisinya disini Ini rasi bintang Orion Ini tiga bintang sejajar Dan posisinya disini nih Nih Gue cari fotonya dulu ya Gue cari fotonya dulu Yang paling bagus Tadi Ini bekas syuting tadi Sebelum Live streaming Tadi gue syuting dulu Ntar Itu Foto Ini kalo misalkan kalian pengen liat foto Orion Ini gue yang gue abadikan dari Observatorium Bosca Temen-temen Ini foto Orion yang gue abadikan dari Observatorium Bosca Di bulan 10 Di bulan Oktober Tanggal 23 Di jam setengah satu malam Nih kalian bisa liat ya Itu di jam setengah satu malam Temen-temen Ini Foto Orion yang gue abadikan Di Observatorium Bosca Silahkan yang mau screenshot dan juga screen record Dan untuk temen-temen yang mau nge-give Ini waktu yang tepat untuk kalian nge-give Ini adalah foto Orion Nebula Yang gue abadikan Waktu itu di Observatorium Bosca Kalau tadi disini kenapa gak begitu terang Karena awan Dan fase bulannya Sekarang sedang fase bulan Kuartal awal Jadinya cahaya bulan Mengganggu juga temen-temen Jadi ini ya Jadi penghambat juga untuk melihatnya Kalau waktu ini Di tanggal Ini bulannya udah tenggelam Saya inget gue di bulan Oktober ini Di tanggal berapa sih tadi gue fotonya Ntar gue lupa Di tanggal 23 Ini bulannya udah tenggelam Di jam setengah satu malam ini udah tenggelam Makanya bisa secantik ini nih Warnanya keluar semuanya Ini Nebula Orion Waktu itu di Observatorium Bosca Thank you, thank you Made Untuk temen-temen juga yang mau nge-give Boleh banget Nah Tadi ada yang nanya Bang Jadi posisi dari Si Ini tuh dimana Si 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 Orion itu dimana Sebentar gue harus cari foto Orion Foto Orion yang paling bagus Mana ya Ini kalau gak salah Oh bukan Sebentar guys Gue cari dulu Tuh foto Orion nya yang paling bagus Biar kalian bisa lihat Oh ini Ini nih Ini Meteor tuh Di Bosca tuh Gue dapet meteor temen-temen Tuh Ini waktu di Bosca Observatorium Bosca Gue dapet meteor Gue dapet meteor tuh Ada meteor Ada meteor Nih ya Kita zoom ya Nih Waktu itu di Bosca nih Dapet meteor Pas Hujan meteor Orion Ini rasi bintang Orion nih Ini meteor nya nih Waktu itu Nah ini nih Ini ya temen-temen Ini kan ada 3 bintang sejajar Ini 3 bintang sejajar ya temen-temen Nah ini rasi bintang Orion nih Ini ada Betelgees Terus ini Rigel Dan ini nih Ini Orion Nebula yang tadi kita lihat sama-sama Di posisinya berada di Dekat 3 bintang sejajar Ini ada 3 bintang sejajar Dan ini adalah Orion Nebula yang tadi kita lihat bersama-sama temen-temen Ya Itu dia posisinya Jadi kalau kalian lihat 3 bintang sejajar Dan di sampingnya itu Ini adalah Orion Nebula Ini waktu itu ini baru terbit ya Makanya posisi Orion Nebula nya di sebelah kanan Kalau sekarang dia berada di Arah barat Orion Nebula nya Dan posisi Si Orion Nebula nya berada di sebelah kiri temen-temen Sekarang posisinya ada di sebelah kiri Kalau ini waktu itu baru terbit Si rasi bintang Orion nya Makanya ada di sebelah kanan Kayak gitu Kita Lihat apa lagi nih Foto-foto Gue banyak sih foto-foto bulan semuanya tuh Belum gue pindah-pindahin semua ke Galeri Ke komputer Ini yang tadi Ini yang hari ini temen-temen Ini yang hari ini Yang baru gabung Mungkin yang baru join Ini yang hari ini Gue balikan Orion Nebula nya Tadi di jam 9 malam Di jam 20.55 Nih Oke Silahkan untuk temen-temen Yang ini ada yang ngasih ini nih Ada yang ngasih Harta karun guys Ada yang ngasih harta karun Untuk kalian semua yang pengen Ngambil harta karun tuh Silahkan untuk temen-temen Dan kalian yang mau nge-gift Boleh banget Ini waktu yang tepat untuk kalian nge-gift Sebelum kita Pindah ke atas Sebelum kita pindah ke atas Dan Ini langitnya Makin malam Makin mantep guys Kayaknya gue abis ini Bakalan begadang Sampai jam 2 Jam 3an Gue pengen ngambil Foto galaksi Bima Sakti Temen-temen Nama gue sendiri ya Bima Nasution Bukan Bima Sakti Nah ini dia Temen-temen Bang liat gerhana bulan Bang gerhana bulan itu Nggak keliatan dari bumi Temen-temen Gerhana bulan Nggak keliatan dari bumi Terlalu nge-zoom Ini foto bulan yang tadi gue ambil juga temen-temen Sebelum live streaming Ini pengen gue posting ya Nih Bulannya tuh Eh Nih Sebelum live streaming tadi gue foto bulan dulu Setajam ini Cantik banget Ini belum di edit ya Belum di edit loh Belum di edit ini Cantik ini Belum di stacking ya Sorry bukan di edit Di stacking temen-temen Gue ngambil berapa ya tadi ya Total kayaknya Hampir 200an mungkin 200 gambar 200 frame Temen-temen Cantik banget Nebula bang Tadi kita udah liat nebula cuy Kita tadi sudah melihat nebula bersama-sama Sekarang kita bakalan pindah ke atas dulu Siapa tau nanti bakalan masih ada nebulanya Masih bisa keliatan lagi Kita bakalan foto nebulanya lagi temen-temen Doain aja langitnya tambah cerah lagi malam hari ini Karena nebulanya lagi tertutup Sekali lagi boleh deh Nanti kita bakalan Nanti gue bakalan liatnya temen-temen Nebula sekali lagi Tapi gue pindahin dulu peralatannya ke atas Oke Bentar dulu Bentar Bentar guys Bismillah Uh berat coy Untuk kalian yang stay sampai sekarang Nebulanya Kabar baiknya Sudah terbuka lagi guys Bentar lagi bakalan kebuka lagi Kabar baiknya Nebulanya Sebentar lagi bakalan terlihat Nih ya Untuk kalian semuanya Sebentar Lightingnya jadi backlight Sebentar temen-temen Gue nyalain lampu rumah dulu Kabar baiknya Nebula kegungatan Lagi Kita bakalan liat Gue bakalan nunjukin dulu Ke kalian semua Kabidah darimu Thank you So Mencetus gif-gifnya Kita bakalan ngeliatin lagi temen-temen Gue bakalan memperlihatkan Kalian semua Terlebih dahulu Dimana sih posisi Nebulanya ya Dimana sih Nebulanya Sebentar Gue pake Ini dulu Ganti lensa dulu nih Buat si kamera Mungkin banyak yang belum tau Posisi dari Orion Nebula itu dimana Sebentar Ganti kamera dulu Ganti kamera dulu Nah Untuk kalian semuanya Yang masih bingung Dimana sih posisi dari Orion Nebula Nih Gue Gue bakalan nunjukin ke kalian semua Mana laser gue Gue bakalan nunjukin ke kalian semua Temen-temen Nah Ini kan masih ada Awan yang nutupin ya Temen-temen Masih ada awan yang nutupin nih Nih Ini nih ada Tiga bintang sejajar nih Tiga bintang sejajar nih Ini di posisi dari Orion Nebula temen-temen Ini nih Posisi dari Orion Nebula Disini nih Ini tiga bintang sejajar Yang satunya lagi ketutupan awan Coba gue zoom dulu ya Gue zoom dulu Ini terlalu over exposure Pantes aja Segini aja Kayaknya udah cukup Oh masih over exposure Seribu deh Ntar kita zoom lagi Nah ini nih temen-temen Nah Ini kalian bisa lihat kan Disini ada tiga bintang sejajar nih Ada Alnilam Alnitak Sama Mintaka Nah ini nih posisi Orion Nebula tuh disini nih temen-temen Nih Yang tadi kita lihat Bersama-sama ya Disini nih Posisi dari Orion Nebula Alnilam Alnitak Dan Mintaka Dari tiga bintang sejajar ini Yang selalu kalian tanyain Bang Lihat tiga bintang sejajar Tiga bintang sejajar Ini posisi dari Orion Nebula Yang tadi kita lihat Bersama-sama temen-temen Ini nih Kita zoom lagi ya Gue zoom lagi temen-temen Nih Ini posisinya nih Sebentar ini Sedikit tidak fokus Oke Nah Posisinya tuh disini nih Temen-temen Ntar gue arahin laser gue nih Ke sana Nih Kalian lihatnya dari sini nih Mana sih tadi Ini nih guys Nih Eh Disininya ngeblur Fokus Nah Ini nih temen-temen ya Posisinya disini nih Nih Kalau misalkan lihat secara langsung Fokus Fokus Kalau lihat secara langsung Posisinya disini Di arah barat Tapi kalau misalkan Lihat dari kamera Dia Lokasinya Berada di sebelah Tiga bintang sejajar Wah Tiga bintangnya Udah ketutupan awan lagi coy Yah elah Bintangnya Tertutup oleh awan lagi Tadi tiga bintang sejajarnya ya Tapi tidak apa-apa Kita tungguin aja temen-temen Kita tungguin lagi Dan untuk kalian semuanya Yang udah join Nungguin sampai sejauh ini Thank you banget Untuk kalian semua